Mirsa utang piutang merupakan salah satu hal yang sangat erat berkaitan dalam kehidupan manusia. Nah apabila kita berutang, hendaklah segera untuk dikembalikan dengan tempat waktu untuk menghindari denda atau bunga. Lalu bagaimana Islam memandang hukum utang piutang dalam Islam? Nah kita simak liputannya dalam segmen Ustaz Menjawab. Ada sih, aku kasih contoh, paling sih teman aku meminjam uang nih sama aku. Cuma kayak, apa ya, kan uang sebenarnya kalau hutang itu kan harus dari si peminjamnya sadar ya, gitu untuk mengembalikan ya. Biasanya sih, apa ya, aku harus kayak nanyain sih kayak gitu aja sih ke yang peminjamnya. Yang saya tahu sih, biasanya hutang itu dibawa sampai mati ya, cuma untuk lebih jelasnya saya juga belum terlalu mendalami masalah itu. Kadang aku suka dipinjemin ya, tapi kayak misalkan dia janjinya tanggal segini, tapi katanya pas aku tagih gak ada uang, gitu. Hutang piutang sudah sangat dikenal di dalam kehidupan bermasyarakat dan bisnis. Keduanya meliputi kegiatan pinjam-meminjam uang. Lantas, bagaimana ya kaedah hutang piutang di dalam Islam? Kita minta penjelasannya yuk sama Ustaz. Ustaz, mohon ya penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Banyak orang yang meremehkan masalah hutang piutang. Padahal hutang piutang ini sangat besar pertanggung jawabannya nanti di akhirat kerat. Bahkan ada orang banyak nih ya, bagian orang meremehkan hutang. Dan alasan, ah hutangnya sama teman sendiri kok, sama sahabat sendiri kok, ah paling nanti dia ikhlasin, gitu kan. Ini nggak boleh yang seperti ini. Bahkan dikatakan orang yang berhutang kemudian tidak ada niat untuk melunasinya. Maka nanti ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan status dia sebagai pencuri. Makanya ketika kita berhutang kepada siapapun, harus diklandasi dengan niat ingin melunasi. Maka kalau kita sudah ada niat seperti itu, Allah akan bantu kita untuk memudahkan melunasi hutang kita. Tapi ketika kita berhutang, tidak ada niat untuk melunasi, maka Allah pun akan mempersulit kita dalam melunasi hutang tersebut. Nah bahkan nanti siapa orang yang masih dalam keadaan mempunyai hutang, maka dia akan dituntut sebanyak hutangnya di dunia. Nah pertanyaannya begini, kan di akhirat nggak ada uang. Nah gimana cara melunasi hutang kita itu? Cara melunasi hutang di akhirat adalah nanti amal yang punya hutang itu diambil, diberikan kepada orang yang dihutangin. Kalau amal yang udah habis, ternyata hutangnya belum selesai, belum cukup untuk dilunasi, Jadi akhirnya cara yang kedua apa? Dosa orang yang dihutangin ini diambil, kemudian diberikan kepada orang yang berhutang. Akhirnya apa? Ini orang, amalnya habis, dosanya makin banyak, rugi. Akhirnya karena banyaknya dosa, dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang-orang yang masuk neraka bukan disebabkan karena dosa berzina, membunuh ataupun narkoba, Tapi dia masuk neraka disebabkan karena dosa memakan harta orang lain dengan cara yang batil, Berhutang tanpa membayarnya. Na'udzubillah, memudahkan kita semua, Allah hindarkan dari hutang, Dan memudahkan yang lagi berhutang, Allah kasih jalan kemudahan untuk berlunasinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.